selamat menikmati 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 Wadana Jeruk nah kemudian untuk latar belakang dari keluarganya dimana KRT Sumodiningrat itu merupakan cucu dari Amengkubwono I tapi dari jalur ibunya mantaran KRT Sumodiningrat itu memiliki ayah yang bernama KRT Jaya Ningrat itu menikah dengan RA atau Raden Ayu Jaya Ningrat binti Amengkubwono I lalu kemudian KRT Sumodiningrat itu menikah dengan putra menikah dengan putri dari Amengkubwono II yang intinya adalah KRT Sumodiningrat itu menikah dengan sepupunya karena Amengkubwono II itu merupakan apa namanya paman dari KRT Sumodiningrat artinya antara KRT Sumodiningrat Sumodiningrat kemudian dengan Amengkubwono II dan Amengkubwono I itu masih dalam apa namanya dalam keluarga yang masih dekat dalam lingkup keluarga yang masih dekat nah sehingga hal ini sangat jauh jika dikatakan bahwasannya apa namanya KRT Sumodiningrat itu merupakan alias dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya nah disini ada satu apa namanya satu penelitian ya yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Yasir Arafat dengan judul KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya Semarang ya dimana langsung saja saya bacakan dan nanti akan saya tampilkan di layar KRT Sumodiningrat adalah menantu Sultan Amengkubwono II tadi yang saya sebutkan ayahnya KRT Sumodiningrat I menikah dengan Raden Ayu Jaya Ningrat binti Sultan Amengkubwono I nah berarti Sumodiningrat itu KRT Sumodiningrat masih cucu dari Amengkubwono I makam KRT Sumodiningrat berada di jajaran Wonokromo Bantul Yogyakarta tepatnya di dalam sebuah cungkup di sisi masjid Mi'rojul Muttakinullah titik di dalam tatanan pemerintah Sultan Amengkubwono II KRT Sumodiningrat menjebat sebagai Bupati Jabak kedua kemudian pada tahun 1794 Wadana Jeruk pertama pada tahun 1797 yang tadi saya sebutkannya nah belakang ini muncul opini dan penetapan KRT Sumodiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Sheikh Kramatjati oleh Majelis Talim Darulah Hasini disebut pula bahwa makam tokoh ini berada di Lamperkidul Semarang Selatan Semarang Jawa Tengah opini ini cukup menjadi pertanyaan besar di kalangan para pengkaji sejarah dan anak turun serta kerabat KRT Sumodiningrat Sultan Amengkubwono II serta anak turun KRT Jaya Ningrat sebab selama 200 tahun lebih sejak kematiannya pada 1812 pada tragedi GGR CPI KRT Sumodiningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab induk di Yogyakarta sebagai anak KRT Jaya Ningrat seorang bupati Remameh Keduk bukan seorang Habib atau Sayid disini jelas ya bahwasannya itulah sekelumit dari biografi KRT Sumodiningrat menurut versi Kraton Ngayong Jokarto serta catatan sejarah yang ada di dalam perpustakaan mereka kemudian tulisan ini akan menjadi tulisan ini akan melakukan kajian atas opini serta penyebutan KRT Sumodiningrat sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya ada dua sumber utama yang sudah dipublikasikan secara luas yang dijadikan sasaran kajian disini yang pertama adalah sebuah tulisan tesis magister yang disusun oleh Siti Fatimah di Prodi Interdisciplinary Islamic Studies Pasca Sarjana Sunan Kalijago Yogyakarta 2019 yang berjudul Peran Habib Hasan bin Toha atau KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Kraton Ngayong Jakarta di Ningrat pada masa Sultan Hamengkubun II yaitu 1792 sampai 1819 tesis ini diujikan pada tanggal pada Jumat 21 Juni 2019 nah otoritas yang dijadikan rujukan tesis ini adalah tokoh-tokoh kunci dalam penarasian Habib Hasan sebagai KRT Sumodiningrat atau sebaliknya diantara mereka adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang merupakan keturunan kelima Habib Hasan nah jadi Habib Lutfi bin Yahya itu merupakan keturunan dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya ya padahal tadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya KRT Sumodiningrat itu bersambung kepada Kiai Ageng Erang Kiai Ageng Erang Kiai Ageng Erang satu ya yang kemudian Kiai Ageng Erang dua Kiai Ageng Erang tiga Kiai Ageng Panjawi Adipati Progala pati satu Adipati Pragola pati dua Kiai Wono Krio terus sampai kepada KRT Sumodiningrat nah tentu dengan adanya klaim bahwa ini adalah leluhur dari Habib Lutfi bin Yahya maka kalau memang itu benar berarti Habib Lutfi bin Yahya bukan Habib dan jika nasabnya itu bukan kepada bukan kepada siapa KRT Sumodiningrat tetapi kepada Habib Hasan bin Toha bin Yahya ya berarti disitu terdapat pembelokan sejarah entah oleh siapa disitu walhasil disitu ada pembelokan sejarah bahwasannya KRT Sumodiningrat itu ya bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya ya kan nah dan disini kita ketahui bahwasannya Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu merupakan apa namanya kakek yang kelima dari Habib Lutfi bin Yahya penulis tesis ini Fatimah juga merujuk pada Hussein Bahir Suryodipura bin Yahya yang merupakan keturunan ketujuh dari Habib Hasan dan U.S. bin Yahya yang merupakan keturunan keenam Habib Hasan selain itu tesis ini diperkuat dengan wawancara penulisnya kepada Dr. Ahmad Ataillah seorang sejarawan yang telah menulis banyak karya ilmiah dalam bidang sejarah nah itu untuk sumber pertama ya walhasil sumber pertama itu adalah tesis ilmiah tesis magister Suryodipura Fatimah yang diujikan di Universitas atau UIN Sunan Kalijogo Jogja Kartab itu sumber pertama nah dan pun sumber kedua menakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dibacakan oleh Sulis Tio Eko Cahyono pada acara peringatan maulid nabi dan haul KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan bersama Habib Lutfi bin Yahya 18 Desember 2021 itu dua tahun yang lalu kurang lebih ya yang ditayangkan secara langsung di tautan itu oleh akun MT Majelis Talim Darul Hashimi Jogja mulai menit atau jam atau itu ya manakib ini juga dibacakan di acara haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya di kesempatan lainnya sehingga apa dua tesis ini itu sudah tersebar dan sudah dipublikasi dan apa menunjukkan bahwasannya KRT Sumodiningrat itu diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya nah lanjut ada pun pemaparan yang ada di dalam tesis tersebut yaitu sebuah tesis yang ditulis oleh Siti Fatimah di halaman 33-34 terdapat sisila Habib Hasan bin Toha bin Yahya berdasarkan data wawancara dengan Habib Lutfi bin Yahya karena memang Habib Lutfi bin Yahya adalah ketenang Habib Hasan bin Toha bin Yahya dan sisilanya adalah sebagai berikut Habib Hasan bin Habib Toha atau Sayyid Tohir bin Habib Muhammad Al-Qudi bin Habib Toha bin Habib Muhammad bin Habib Sheikh bin Habib Ahmad bin Habib Yahya Ba'alawi bin Habib Hasan bin Habib Ali bin Imam Alwi An-Nasik bin Imam Muhammad Mauladawileh bin Imam Ali Mauladarok bin Imam Alwi Al-Wuyur bin Imam bin Imam Faqih Muqaddam bin Muhammad Ba'alawi bin Ali bin Imam Muhammad Suhaib Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi dan seterusnya intinya Habib lah ya keturunan dari Ba'alawi Alwi bin Ubedillah ke sana yang nasibnya sekarang yang nasibnya sampai sekarang itu masih diperselisihkan nah lalu bagaimana tanggapan dari Dr. Yasir Arafat nah ini tanggapan dari Dr. Yasir Arafat selisilah selisilah Kerti Semodiningrat bin Kerti Jaya Ningrat 1 yang merupakan menantu Sultan Hameng Kubuono 2 berbeda dengan selisilah Habib Hasan bin Toha bin Yahya di atas di bawah akan dipaparkan selisilahnya yang kedua tidak ada data tentang selisilah Kerti Semodiningrat berdasarkan catatan Keraton Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat maupun sumber-sumber otoritatif yang lain yang dijadikan sebagai buku induk pernasaban keluarga besar Keraton Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat jadi selisilah Kerti Semodiningrat disini hanya bersumber dari satu pihak yaitu pihak Habib Lutfi bin Yahya ini gak tau ya apakah apa namanya hal ini sudah dilaporkan kepada yang berwajib atau belum untuk meluruskan sejarah ini Allah kita tunggu saja ke depannya nah kemudian langsung ya karena risalah ini cukup lumayan panjang jadi saya apa bacakan saja ringkasan dari tulisan ini nah saya akan bacakan dalam beberapa poin ya lumayan banyak juga poinnya ini saya akan baca di halaman ke-6 ya kesimpulan berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan beberapa hal satu Kerti Semodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya dua Kerti Semodiningrat yang tercatat sebagai menantu Sultan Hamengkubwono II adalah tokoh yang juga sekaligus cucu Sultan Hamengkubwono I tadi yang saya jelaskan tokoh ini pula yang dalam berita kolonial dan babat tradisional di Jawa disebut Singobarong ya berarti lakopnya itu adalah Singobarong bukan keramajati bukan ya kemudian jadi yang ketiga jadi gelar atau sebutan Singobarong itu milik Kerti Semodiningrat bukan milik Habib Hasan bin Toha bin Yahya keempat ayah Kerti Semodiningrat adalah Kerti Jaya Ningrat siapa Kerti Jaya Ningrat Kerti Jaya Ningrat I adalah menantu Sultan Hamengkubwono I yang menikah dengan Raden Ayu Jaya Ningrat atau Jaya Ningrat Sumber Mayodoku Sumo 1988 kemudian 10 Raden Ayu Jaya Ningrat adalah anak keempat Sultan Hamengkubwono I 6 obertan nasab Kerti Semodiningrat dari atas sebagai berikut sesuai dengan yang terteran di dalam serat salah silah para leluhur Kadanu Rejan 1899 Kaya Ageng Rang 1 mempunyai anak Kaya Ageng Rang 2 atau Kaya Bodo Pajang kemudian mempunyai anak Kaya Ageng Rang 3 atau Kibuyut Pati kemudian memiliki anak Kaya Ageng Panjawi atau Kaya Ageng Pati kemudian memiliki anak Adi Pati Pragola Pati 1 memiliki anak Adi Pati Pragola Pati 2 kemudian memiliki anak Kaya Iwono Krio atau Bagus Jakak Ria atau Kaya Krian memiliki anak Demang Kus Patruna atau Demang Jaya Winata atau Tumenggung Gajah Mada atau Tumenggung Gajah Gede memiliki anak Tumenggung Jaya Winata atau Tumenggung Gajah Cilik memiliki anak Adi Pati Jaya Ningrat atau Gajah Telena memiliki anak Tumenggung Jaya Ningrat Mantan atau KRT Jaya Ningrat 1 kemudian memiliki anak KRT Suma di Ningrat Jejeran nah berarti nasabnya itu bukan kepada Habib ya bukan kepada Baalawi tetapi kepada siapa namanya Kiai Ageng Rang 1 kemudian poin yang ke-7 KRT Suma di Ningrat memiliki 4 orang adik yaitu Raden Temunggung Wiria Winata Jejeran Raden Temunggung Janingrat Jejeran Raden Ayur Rangga Madiun Raden Temunggung Wiria di Ningrat sesuai dengan yang tertulis di dalam Serat Salasilah Paraleluhur Kadanur Jan kemudian KRT Suma di Ningrat menikah dengan GKR Gusti Kanjeng Ratu Bendara Putri Sultan Hamengkubonu II dari hasil pernikahnya dengan GKR Kedaton sesuai di dalam buku Mandoyoku Sumo 1988 Sejarah Ratu dan Serat Salasilah Paraleluhur Kadanur Jan 9 KRT Suma di Ningrat gugur akibat keganasan serangan Inggris ke Yogyakarta pada peristiwa GKR Sepahi Peristiwa ini diceritakan dalam Bapak Sepahi di pupuh ketiga pada 1-7 Bapak Sepahi bercerita tentang peristiwa GKR Sepahi karya ini ditulis oleh Pangeran Mangku di Ningrat anak Sultan Hamengkubonu II yang memang langsung berada di tengah-tengah pertempurannya artinya tatatan yang menjadi sumber dari apa namanya kejadian GKR Sepahi itu adalah tatatan yang sejaman karena ditulis oleh ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut yaitu anak Sultan Hamengkubonu II atau bisa jadi kakak ipar atau adik iparnya KRT Suma di Ningrat itu ya selanjutnya poin yang ke-10 setelah bukur dalam GKR Sepahi jenazah KRT Suma di Ningrat dibawa untuk dimakamkan di jajaran pada jam 10 malam makam KRT Suma di Ningrat berada di tanah pamutihan yang memang merupakan haknya di pesarian Astana Gedong Jejeran Wonokromo Bantul, Yogyakarta tepat di sisi barat masjid Kak Gungan Dalem Mi'rajul Mutakinallah dulu masjid ini disebut masjid Suma di Ningratan sesuai dengan catatan serat salah silah para leluhur Kadanurjan 1899 halaman 208 yang ke-11 makam KRT Suma di Ningrat berada di dalam sebuah cungkup khusus di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian atau Kiai Wonokrio seorang ulama besar Mataram Islam pada zaman Sultan Agung hingga Amangkurat II yang tiada lain merupakan leluhurnya sendiri jadi leluhur keberapa itu ke-4 atau ke-5 itu ya oke lanjut yang ke-12 menjadi maklum bila KRT Suma di Ningrat dimakamkan tepat di bawah atau di sisi selatan cungkup makam Kiai Krian yang merupakan punjar atau leluhurnya memang beginilah adat atau budaya pemakaman di Jawa tokoh tertentu akan dikuburkan di sebuah lahan yang sama dengan para leluhurnya kemudian poin ke-13 sedangkan di makam ini ada makam Adipati Jaya Ningrat Kiai Gajah Telena yang merupakan kakek KRT Suma di Ningrat makamnya berada tepat di dalam cungkup khusus di sisi selatan pengimaman masjid dan yang ke-14 perkawinan KRT Suma di Ningrat dengan GKR Bendara tidak membuahkan keturunan nah berarti perkawinan KRT Suma di Ningrat dengan Gesti Kanjeng Ratu Bendara itu atau dengan sekupunya sendiri ya yang merupakan anak dari Hamengkubuono II atau sekaligus cucu dari Hamengkubuono I itu tidak membuahkan keturunan ya kemudian poin yang ke-15 hanya saja di luar cungkup makam KRT Suma di Ningrat ada makam KRT Suma Negara pokoknya ini adalah anak KRT Suma di Ningrat dari istri lain sayangnya serat-selat-selat hanya menyebutkan nama sang anak bukan nama sang ibu atau sang istri lain itu nah poin ke-16 KRT Suma Negara adalah Bupati Wedana Distrik Mausan dalam pengasih hingga Nanggulan selain itu ada pula makam keponakannya KRT Tirta Negara bin KRT Jaya KRT Janingrat KRT Tirta Negara merupakan Bupati Mausan Kalibawang ke-17 belakangan ini makam KRT Suma di Ningrat di jajaran oleh Majelis Ta'lim Darul Hasimi Yogyakarta juga disebut sebagai makam Syed Ahmad bin Toha bin Yahya silahkan dicek narasi Sulistiyo Eko Cahyono di dalam link Youtube di atas juga di link berikut yang ke-18 narasi penyebutan makam KRT Suma Diningrat di jajaran sebagai makam Syed Ahmad bin Toha bin Yahya adalah sebagai berikut 1. Dalam narasi Sulistiyo Eko Cahyono disebutkan di menit 2.42.13 bahwa ketika terjadi penyerangan oleh Leguin Legiun Inggris yang bertujuan untuk mencari Habib Hasan kediaman Habib Hasan di jajaran Bantul didatangi pada saat itu Habib Hasan melakukan koordinasi di dalam Keraton Ngayug Jakarta 2. Di menit 2.42.20 Sulistiyo Eko Cahyono mengatakan bahwa Habib Ahmad yang tinggal di Suronotan sedang ada di jajaran ketika Legiun Inggris datang pasukan Inggris mengumpung rumah Habib Hasan Habib Ahmad lalu mengaku sebagai Habib Hasan kepada Inggris alasannya karena Habib Hasan diperlukan strategi dan kesatriaannya oleh Keraton atas alasan itu Habib Ahmad mengaku jadi Habib Hasan di menit 2.45.00 Sulistiyo Eko Cahyono mengatakan bahwa keluarga Habib Hasan termasuk Habib Ahmad dan putra-putrinya ditahan dan meninggal ini terjadi pada tahun 1812 Masihi Habib Ahmad dimakamkan di jajaran dan dikenal dengan nama KRT Sumo Diningrat sebagai pengalihan agar pencarian Habib Hasan mengendor makam jajaran dimitoskan angker sehingga Inggris tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang dimakamkan 19 ya poin yang ke-19 berdasarkan analisis atas data istri Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang bertentangan dengan data historis di atas cerita tentang Habib Ahmad yang dikatakan mengaku sebagai KRT Sumo Diningrat yang disebut dimakamkan di jajaran ini tentu saja palsu Babat Sepehi menceritakan secara rinci dimana posisi KRT Sumo Diningrat saat itu hingga ia dibunuh diceritakan juga disana bagaimana KRT Sumo Diningrat menjaga pos pertahanan bagian Tenggara Kratonga Yogyakarta Hadiningrat bersama dengan KRT Wirya Winata adiknya sendiri 20 Babat Panular yang ditulis oleh Pangeran Arya Panular juga menceritakan keadaan kematian KRT Sumo Diningrat dalam peristiwa Sepehi itu 21 Makam jajaran di barat masjid Mi'rajul Mutakinallah adalah pemakaman anak turun Kiai Krian atau Kiai Wonokrio KRT Sumo Diningrat adalah cucu buyut Kiai Krian sekali lagi menjadi maklum bila jenazahnya dimakamkan di sana sebab memang itu pemakaman leluhurnya 22 sangat ganjil jika dikatakan bahwa makam KRT Sumo Diningrat di jajaran merupakan makam Syed Ahmad Ben Toha Ben Yahya 23 berdasarkan semua analisis analisis di atas jelas sekali bahwa KRT Sumo Diningrat yang disebut menantu Sultan Hamengkubunu II dan menjabat sejumlah jabatan penting di Kraton Ngayu Jakarta di Diningrat hingga meninggal pada tahun 18-12 bukanlah Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya dan bukan pula Syed Ahmad Ben Toha Ben Yahya 24 makam KRT Sumo Diningrat berada di jejeran Wono Kromo Bantul Yogyakarta tepat di sisi barat masjid Mi'rajul Muttakinallah bukan di Semarang 25 makam KRT Sumo Diningrat dan seluruh leluhur hingga anak keturunannya di jejeran Wono Kromo Bantul Yogyakarta harus dijaga dan dirawat terutama anak turun Keikrian Sultan Hamengkubunu I Sultan Hamengkubunu II dan seluruh kaulamah taram terutama oleh Kesultanan Ngayu Jakarta Hadiningrat ada catatan tambahan yang disampaikan oleh Dr. Yasir Arafat sampai disini menjadi jelas bahwa KRT Sumo Diningrat bukanlah Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya bila ingin melihat lebih jauh peluang hubungan antara Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya dengan Sultan Hamengkubunu II maka ada beberapa asumsi yang bisa ditelusuri satu mungkin saja Sultan Hamengkubunu II menikahkan garwa selirnya Mas Ayurantam Sari dengan Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya hanya saja perlu diperiksa apakah ada data yang berbicara tentang itu atau paling tidak catatan dan ingatan anak keturunan Hamengkubunu II yang kedua bila ternyata Sultan Hamengkubunu II memberikan garwa selirnya pada Habib Hasan itu masih mungkin sebab memang para Sultan terkadang menghadiahkan salah satu istrinya untuk bawahannya atau orang yang ia gendaki yang ketiga sayangnya di dalam catatan Manakib Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya yang dibacakan oleh Suluistio Eko Cahyono dan kajian ilmiah Siti Fatimah tidak ada keterangan tentang istilah Habib Hasan yang merupakan mantan selir raja semoga risalah yang singkat ini bermanfaat terutama untuk para pengkaji sejarah pecinta sejarah perjuangan para kesatria mataram Islam anak turun Kiyikrian anak turun para Sultan Hamengkubunu dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya Wallahualam Yogyakarta 6 Juli sampai 15 September 2023 nah dari sini jelas ya bahasanya memang tidak ada bukti catatan mengenai status KRT Semodiningrat sebagai Habib Hasan Ben Toha Ben Yahya karena memang dari sisi data juga tidak dikuatkan dari sisi data tidak ada yang menunjukkan bahasanya KRT Semodiningrat adalah seorang Habib gitu kan kemudian juga apa namanya dari data silsilah data keluarga keraton itu pun juga tidak ada semuanya hanya klaim-klaim belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya ya disini nanti akan saya lampirkan atau saya tampilkan ini foto dari makam KRT Semodiningrat ya yang kiri itu kemudian cungkup makam KRT Semodiningrat ya kemudian yang ketiga itu makam KRT Pirta Negara itu adiknya ya kalau tidak salah ya kemudian ini ada KRT Wirya Winata adik KRT Semodiningrat kanan cungkup makam ini berada tepat berdampingan di sisi barat cungkup makam KRT Semodiningrat yang tadi itu anaknya ya makam KRT Semodiningrat nah ini fotonya dan selesai nah barangkali ini ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya terutama khususnya dalam bidang sejarah dan tentu kita akan apa namanya selalu tidak boleh melupakan sejarah jas merah kata Bung Karna itu jangan sekali-kali engkau lupakan sejarah kalau ungkapan dari KKNU jas hijau jangan sekali-kali engkau hilangkan jasa ulama ya barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh